Orang dia jualan di pasar tiba-tiba dia terangkat Dia bukan orang yang secara langsung jadi honorer di sebuah instansi Tiba-tiba dia jadi pegawai Kemudian Dalam merangka penerimaan yang untuk tahun 2024 Ini operator ini Bu Bapak sekalian Ini orang yang sangat penting di dalam proses penerimaan Dia bisa merubah data dapodik yang tadinya dapodik Kemudian diganti dengan orang baru Bisa itu dilakukan Nah ini penguasa di daerah boleh melakukan itu Bu Bapak Nah jangan sampai terjadi Karena biasa yang tereliminasi di dalam proses seperti ini Anak-anak petani yang dia tidak punya pengaruh apa-apa Yang dia tidak punya akses terhadap informasi Oleh sebab itu kita jangan zolim Untuk urusan begini-begini Ini banyak Saya ini pernah anggota DPR Kabupaten Kota Bu Bapak sekalian Jadi saya tahu praktek seperti apa yang dilaksanakan pada saat penerimaan Orang dia jualan di pasar tiba-tiba dia terangkat Dia bukan orang yang secara langsung jadi honorer di sebuah instansi Tiba-tiba dia jadi pegawai Karena faktor kuasa di tingkat Kabupaten Kota Ini tidak boleh terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!